Intro Gerakan Yayasan Pakar Indonesia saat ini akan tingkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat serta akan kembangkan ekonomi kerakyatan pada sosialisasi yang telah dilaksanakan di 23 kelurahan di kota Bandung kegiatan ini juga telah digelar di Aula Kelurahan Ancol, Kecamatan, Regol, Kota Bandung acara dihadiri Karang Taruna KNPI PKK Forum RW dan para pemuda lainnya acara juga dihadiri MTM Media Telekomunikasi Mandiri serta Direktur PT Faislaik Indonesia Ketua Yayasan Pakar Indonesia Dede Suwardian SH mengungkam pengembangan untuk menjadi pelaku ekonomi dan pelaksanaan sosial bagi para pemuda lebih dominan dilakukan Yayasan akan dipasilitasi dengan pabrik yang berproduksi untuk dapat membuat kegiatan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masyarakat Pada sosialisasi ini juga Yayasan Pakar Indonesia juga memiliki program yaitu santunan biaya kematian kepada masyarakat miskin Program tersebut disupport oleh Asuransi Sinarmas Syariah Bahwa masyarakat akan dikenakan biaya dari mulai Rp1.750.000 per tahun akan mendapat santunan sebesar Rp1.500.000 Apabila Rp2.050.000 per tahun akan mendapat santunan Rp2.500.000 Apabila membayar Rp52.500.000 per tahun akan mendapatkan biaya santunan sebesar Rp5.000.000 Selama ini kita melihat banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman lembaga terutama anak-anak muda yang selama ini terlepas Pak Terlepas dalam artian keinginan mereka itu ada Pak Mereka ingin melakukan sesuatu yang dalam artian pelaku ekonomi Nah kita sih Yayasan sebetulnya mengarahkan mereka ada dua hal kan Yang pertama bagaimana mereka menjadi seorang pelaku ekonomi Yang kedua bagaimana mereka bergerak di bidang sosial Sekretari Sesen Pakar Indonesia Indiska Handianda Mugi menjelaskan Terkait dengan ekonomi kerakyatan di mana permasalahan agar ada solusi Dan kebutuhan pokok murah hingga dapat dikelola oleh para lembaga di masyarakat Sistem kerjanya disini kita mempunyai dua Yaitu ekonomi kerakyatan di mana kita ingin sekali membuka solusi Pemasalahan dengan kebutuhan pokok murah Dan juga pembayarannya yang bisa dikelola oleh pelaku ekonomi Sebutlah pelaku ekonomi ini kalau misalnya di peluran itu ada RW, RT, Karang Taruna, Ibu PKK dan lain sebagainya Komunitas, pengalaman kemudahan Dan yang kedua ini yaitu merupakan santunan untuk masyarakat Karena saat ini mungkin permasalahan di kita Banyak sekali masyarakat yang mengalami kesilitan ketika ada yang meninggal dunia Dan mudah-mudahan ya bisa menjadi satu solusi untuk masyarakat Sehingga insya Allah tidak ada lagi yang mengalami kesilitan ketika ada yang meninggal dunia Dan di mana kita mempunyai tiga klasifikasi Yaitu masyarakat bisa mendapatkan 1,5-5 juta rupiah Dan disini pula alhamdulillah saya sudah mensosialisasikan program ini Yaitu ke 80 kelurahan di BKM Karena kami pun ingin meningkatkan perekonomian di BKM Karena di BKM itu istilahnya ya Hidup nggan, mati nggan Di tempat terpisah, lurah Ancol Eko Suartono juga menanggap positif dengan program kegiatan digelar terkait Peningkatan ekonomi di masyarakat agar dapat solusi Yang menginginkan para pemuda di kelurahan Ancol Agar dapat cerdas menyikapi gerakan ekonomi kerakyatan tersebut Manapun itu yang jelas kalau ada manfaat buat rekan-rekan Buat anak-anak kami ya mereka Justru, saya memberikan apresiasi terhadap rekan-rekan terhadap anak-anak kami Karena pada pokok prinsipnya Mereka bisa menggunakan, bisa mengambil sisi manfaat Dari anggaran ataupun kegiatan dari manapun Agar mereka bisa menggunakan menjaga api Sehingga ada manfaat buat anak-anak kami Arena melaporkan Adas TV, Kota Bandung